Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arief Kali ini di depan saya ada sebuah Handy Talkie Baupeng BF-S5 Plus Nah Jadi kendalanya Handy Talkie ini Frekuensi yang kita ketik itu Lama-lama Berubah sendiri Nah itu ya Nah Sebagai contoh Barusan itu Atau tadi sebelum video ini dibuat Saya sudah mengecek Jadi ini kan Handy Talkie Dual Band ya Jadi yang baris yang atas saya ketik 435725 Terus yang bawah itu saya ketik 146830 Tapi setelah beberapa kali dimatikan, dihidupkan, terus kita panggil-panggil Ternyata Untuk bagian yang frekuensi PHF itu selalu kembali ke frekuensi ini ya 13600 Atau intinya berubah dari yang sebelumnya kita ketik ya teman-teman Jadi berubah sendiri Dan Untuk kasus yang bopeng tip yang ini ya Jadi Berubahnya itu Hanya frekuensi PHF Nah teman-teman Ketika teman-teman Mempunyai kendala seperti ini Sebetulnya Jika teman-teman Tidak mau men-service-nya Ya sudah Tidak perlu di-service Tapi caranya itu adalah Dengan cara Teman-teman Menyimpan frekuensinya ke memory Atau frekuensinya di-shape ya Nah Ini tadi sudah saya research ya Jadi Kalau kita hanya mengetiknya Disini Nah seperti ini Lalu kita kunci Supaya memastikan Tidak Ada perubahan ya gitu ya Tapi nyatanya Beberapa kali dipakai Berubah ya teman-teman Nah ini juga Tadi kan satu Barusan Kita-kita-kita sekali lagi ya Sekali lagi 1 4 6 8 30 Ingat ya 1 4 6 8 30 Kita pakai-pakai Bentar Kita matikan Kita hidupkan lagi Nah kita Pakai lagi Nah ya Seperti itu Kita kunci Kita matikan Hidupkan lagi Nah Sudah pindah dengan sendirinya Ke 1 4 2 8 30 Padahal tadi 1 4 6 8 30 Ya Nah Solusinya teman-teman Ketika Mempunyai Handy Talkie Seperti ini Yaitu dengan Cara Memorinya Itu disimpan Saja Ke Frekuensinya Disimpan Saja ke Memorinya Ya gitu ya Teman-teman Jadi setiap Handy Talkie kan Ada fasilitas Untuk Disimpan ya Ke Memori Jadi Kalau misalnya Kita mempunyai Frekuensi Lebih dari Dua Tiga Empat Bahkan Sampai Enam Lebih Itu kan Bisa Disimpan Ke Memori Nah Ini Saya Sudah Coba Ngebuat Di Memori Satu Dan Dua Jadi Yang Memori Satu 4 3 5 7 2 5 Dan Tidak Tidak Berubah Berbeda Dengan Tidak Disimpan Memang Normalnya Meskipun Tidak Disimpan Ini Harusnya Tidak Berubah Tapi Kan Ini Ada Kendala Mungkin Di Handy Talkie Dan Cara Yang Mudah Adalah Ya sudah Biarkan Saja Tapi Memori Yang Memori Apa Frekuensinya Solusinya Disimpan Di Sep Jadi Frekuensinya Di Sep Di Memori Nah Itulah Bahasa Yang Tepatnya Jadi Ini Sudah Sedari Tadi Kita Coba Tes Tidak Ada Kendala Jadi Itu Solusinya Bagi Handy Talkie Yang Sudah Yang Suka Frekuensinya Pindah Pindah Sendiri Yaitu Dengan Cara Menyimpan Frekuensi Tersebut Di Memori Mengesap Frekuensi Tersebut Di Memori Nah Ini Tidak Pindah Pindah Ya Teman Tuh Kita Coba Lagi Ke Model Nah Ini Sudah Kembali Dengan Sendirinya Tuh Ke 136 000 Kan Itulah Kendalanya Tapi Kalau Yang Kita Simpan Di Memori Itu Tidak Rubah Sama Sekali Seperti Itu Oke Teman Semoga Videonya Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Sampai Berjumpa Di Video Kami Yang Lain Mantap Sampai